Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita ketemu lagi yang tes hari ini ya semoga mendapatkan kelancaran dan dapat nilai terbaik ya sambil sarapan sambil menunggu waktu tes ya mungkin yang sudah ada di lokasi kita coba bahas enteng-enteng saja temen ya karena kalau sudah mau tes itu enggak usah mikir berat-berat ya temen enteng-enteng saja Oke teman-teman kita coba langsung bahas beberapa soal ya yang berpotensi bisa keluar temen Oke pertama teman-teman ya dari kemarin kita sudah membahas tentang indikator dan tujuan sekarang ini ada yang namanya fungsi bila negara temennya jadi untuk soalnya kesadaran bila negara itu hakikatnya adalah berbakti pada negara dan rela berkorban tiap warga negara berat dan wajib ikut serta dalam usaha pembilaan negara dan syarat-syarat tentang pembilaan diatur dengan undang-undang jadi teman-teman yang ditanyakan di sini adalah berikut yang bukan fungsi bila negara nah teman-teman jadi teman-teman bisa membedakan ya kemarin kita sudah bahas detail apa itu tujuan bila negara dan implementasinya sekarang ada fungsi bila negara ini lebih intinya lebih general temen ya lebih umum lah karena ini clear dari tujuannya pun mempertahankan negara ya dari ancaman militer maupun non-militer kemudian menjaga keutuhan wilayah negara kewajiban warga negara dan panggilan sejarah jadi teman ini kalau kita kita analisiskan lebih umum ya jadi lebih umum bagaimana kita menjaga kedaulatan keutuhan negara jadi teman kalau kita cek untuk opsinya ini masuk teman ini juga masuk ini juga masuk ini masuk tapi yang enggak masuk menjaga identitas negara dan integritas bangsa ini adalah lebih kepada tujuan bila negara Oke teman ya saya kira ini hafalan tapi kita tidak bisa menyepelekan hafalan ya nanti pasti ada yang keluar ya nomor dua teman ini lebih kepada aplikasinya ya Oke ini polisi menggeret sebuah rumah yang diduka digunakan untuk transaksi narkoba di rumah tersebut ada komplotan penyalur narkoba dari luar negeri polisi berhasil membawa barang bukti sebanyak hampir 5 kg narkoba berbagai jenis yang disembunyikan di sejumlah tempat emak-emak di sekitar rumah tersebut juga ikut memulakan penggerbekan karena merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di rumah tersebut itu ya ini kemarin sempat viral tuh mama membantu polisi yang menggerbek gembong narkoba jika ditinjau dari belian negara fungsi penggerbekan narkoba seperti cerita di atas adalah nah teman ada alasan mengapa narkoba ini harus digerbek ya atau diatasi karena memang masif sekali karena narkoba ini ini adalah salah satu ancaman non-militer teman ya jadi ini upaya polisi untuk menggerbek dan warga negara yang lain adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman non-militer tapi saya berikan list ya mungkin nanti teman ingat oh tadi tadi ada di video nah ya teman ada gaya hidup ya kemudian hedonisme kejahatan cyber ya IT sekarang apa penyakit kayak covid kemarin ya ada kudeta provokasi masyarakat ini yang mungkin ya bisa keluar nanti berubahan ideologi pedagangan bebas sehingga barang-barang terlarang seperti narkoba nah itu ya narkoba miras dan lain-lain dan barang-barang asing ya produk asing mudah ada inflasi dan buang sampah limpa pabrik teman ya pabrik yang mungkin mencemari lingkungan ya ini berbahaya bagi berbahaya bagi lingkungan jadi teman ya ini adalah untuk soal implementasinya kalau narkoba ini adalah ancaman non-militer kemudian teman nomor tiga ya sebanyak tiga warga negara asing yang diduga melakukan sepionase di pulau sebatik Kalimantara diberiksa dan ditahan di ruang detensi kantor imigrasi kelas 2 nunukan mereka tak hanya menggunakan izin tinggal ke imigrasian sesuai peruntukannya tapi juga diduga melakukan sepionase karena memotret obyek vital nasional secara diam-diam beredar kabar bahwa ada dugaan ketiga WNI itu juga merupakan Intel ya Intel asing namanya juga dan sepionase muncul karena para WNI itu mengambil foto setelah diam-diam dan tanpa izin di salah satu pos militer yang penting diperbatasan ya teman-tindakan tegas pegawai imigrasi dalam perspektif belan negara berfungsi untuk kita ini fungsi loh ya masih fungsi teman-teman cek pertanyaannya dia berfungsi bertujuan atau ada indikatornya gitu ya jadi teman sepionase ini pengertiannya adalah begini ya aktivitas yang dilaksanakan seratus lubung dengan berbagai cover untuk mendapatkan informasi rahasia atau keadaan pertahanan dan kondisi kekuatan lawan ini lebih kepada militer temen ya jadi untuk peran si imigrasi ini menangkap itu sudah benar karena itu payah bisa mempertahankan gara dari berbagai ancaman militer Nah apa aja teman-teman selain spionase itu ada sabotase ya ada mo yang set yang sekarang mungkin bisa terjadi ini pemberontakan bersenjata ada sabotase kalau agresi militer sudah dulu temen ya gerakan separatis ya ini nggak kunjung selesai ada kerusuan ada teror bersenjata mungkin pelanggaran wilayah juga bisa terjadi gangguan keamanan ancaman komunal sama militer yang hitam ya yang temen bisa nanti bisa ingat-ingat nih bisa jadi nanti keluar pada tes mungkin paham ya bedanya ya spionase masuk militer tapi narkoba dan macem-macemnya itu adalah maksudnya non-militer jadi temen saya rangkumkan ya ada unsur-unsur negara itu ada indikatornya ya kembali kita sudah bahas silahkan cek di video ya ada cinta tanah air dan sampai 65 tujuannya juga ada lima dari mempertahankan kelangsungan hidup sampai menjaga identitas dan hari ini ada fungsi bila negara mempertahankan negara ancaman militer dan non-militer menjaga keutupan negara ini sepertinya adalah tugas kita semua temen ya tugas warga negara tugas TNI juga ya kewajiban warga negara teman-teman ya seperti ya baru pajak dan macem-macem dan panggilan sejarah ini lebih kepada bagaimana kita menghargai orang dulu ya menghargai pahlawan terdulu dan kita panggilan sejarahnya itu berbuat baik untuk bangsa ya mungkin lebih kepada pengabdian profesi kita Oke teman-teman nomor empat ya sekarang ada masih tentang aplikasi ya jadi hari ini ikut setat dalam aksi damai untuk mendukung penciptanya perdamaian dunia di berbagai belan dunia ya teman-teman kemarin ada aksi bela palestina ya mungkin juga ini sudah menyalurkan bantuan itu sangat bagus tak disangka Zainal berkumpul dengan jutaan peserta lain dari beragam latar belakang untuk menyuarakan hal yang sama setelah tersep para peserta aksi pulang tengah dengan cetip membersihkan sampah di lokasi acara dan tidak merusak fasilitas umum yang terdapat di lokasi acara Zainal pun juga melakukan hal yang sama dan berangkapan bahwa bahwa fasilitas umum yang digunakan untuk aksi sebabnya harus dijaga dan direwat bersama berlaku belan negara yang ditunjukkan Zainal dan masa aksi di atas berfungsi untuk apa teman jadi teman ini kata kuncinya adalah tidak merusak fasilitas umum meskipun sudah dipakai untuk untuk acara acara bareng-bareng dan meninggalkannya dengan bersih nggak membawa sama sebarangan maka teman sebenarnya ini adalah ya kewajiban kita sebagai warga negara ya teman-teman ya karena apa ya itu adalah kewajiban kita karena fasilitas umum itu ada digunakan kita dan digunakan oleh publik khalaya umum Nah teman untuk bila negara sendiri ini ya ada empat yang bisa saya rangkumkan ya wajib menaati hukum ekor bila negara kewajiban kita sebagai warga negara teman-teman ada empat ya menaati hukum dan pemerintahan ikut serta dalam pembilaan negara menghormati hak asasi manusia orang lain ya dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara nah teman-teman implementasi dari kewajiban kita sebagai warga negara itu adalah pertama adalah ini ya setelah hukum mematuhi hukum membar pajak ikut pemilu menjaga fasilitas umum menjaga ketentipan dan keamanan lingkungan dan menaati norma yang berlaku ini yang penting-penting saja teman-teman lainnya masih banyak kewajiban kita sebagai warga negara dan tentunya kita juga berhak mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara seperti dapat mendidikan dan macam-macam itu paham ya teman-teman ini konteks soalnya adalah menjaga fasilitas umum Oke teman yang belum persiapan untuk tes ya mungkin sambil menunggu ada yang tes tanggal 11 15 17 bisa cek di kolom deskripsi ya ada maksimal ASN memberikan plaket reot dan mungkin B3K silahkan teman-teman ya bisa cek mungkin ya silahkan mungkin waktu yang mepet itu ya bisa ngecek disini dapatkan promo kalau memasukkan kode ini tuh ya berasn maupun berasn B3K Oke teman gak lama-lama promonya ya kita langsung bahas untuk nomor kelima sebuah negara yang baru terbentuk sebagai hasil dari semangat nasionalisme akan banyak menghadapi tantangan kan dari negara tetangga yang ingin menguasai wilayahnya negara dan bangsa ini membutuhkan dukungan dari warga negaranya untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekanya sebagai warga negara ini apa yang harus anda lakukan untuk menunjukkan kesetiaan anda nah tapi sebenarnya ini kan soalnya lebih kepada bila negara juga ya sebenarnya kan meskipun disitu ada semangat untuk nasionalisme karena bila negara itu kan juga disemangati oleh nasionalisme teman-teman ya Nah teman-teman ini kan tujuannya adalah mempertahankan kedaulatan kan ini sebenarnya kan juga berkelindang ya berkaitan dengan ini menjaga keutuhan wilayah negara nah ini kan juga juga termasuk dalam kedaulatan teman-teman ya Nah teman-teman meskipun ini semuanya opsi kayaknya benar semuanya teman-teman ya kecuali yang A ya mengikuti kebijakan pemerintah tanpa kritik ya seterusnya kita harus memberikan kritik juga kepada pemerintah ini saya kira enggak tepat teman-teman ya tapi opsi BCD ini semuanya baik ya tapi teman-teman aspek utama dalam menjaga keutuhan wilayah negara itu adalah yang C teman-teman ya Bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman ini yang penting ya kalau karena kita kan Indonesia itu banyak-banyak suku banyak agama banyak kelompok banyak suku banyak apa namanya kelompok banyak apalagi budaya teman-teman ya Bagaimana kita bisa menjaga keragaman itu sehingga saya tetap bersatu itu dampaknya langsung adalah kepada kedahulatan dan kemerdekaan negara ya teman-teman ya tapi kalau untuk mengorban kepentingan pribadi demi kepentingan nasional ini masih lebih sempit teman-teman ya maka ini kurang tepat ya menolak segala bentuk intervenasi asing ini tidak belum tentu juga ya bisa mempertahankan kedaulatan meningkatkan kualitas budaya Malaysia ini juga bagus cuman ini tidak seluas untuk menjaga persatuan teman-teman ya okelah ini ketika ketika ini mungkin dampaknya teman-teman ya dampaknya dari menjaga persatuan ini kita bisa meningkatkan kualitas budaya manusia jadi teman-teman yang paling tepat disini saya lebih memilih C yang menghemat saya yang C karena persatuan dan kesatuan ini adalah unsur paling penting dalam menjaga keutuhan pemilihan negara kedaulatan maupun menjaga kemerdekaan ke pantunya jadi bisa kita memilih ya dari opsi yang sama-sama baik kita pilih yang paling mendekati dan paling jenderal kalau ditanya seperti ini ya untuk konteks soal seperti ini oke paham ya nomor lima nomor enam teman mengingat perjalanan secara sembilan ini pemerintah Indonesia memilih semboyan bineka tunggal ika yang sudah ada sejak lama sebagai semboyan resmi negara pada tahun 1991 karena apa teman-teman nah jadi disini teman-teman kita disuruh ngasih alasan ya kenapa Indonesia memilih bineka tunggal ika oke teman-teman yang ayah ini menghormati inputan tulis akhirnya nggak tepat teman-teman ya bukan ini alasannya pemerintah Indonesia menganggap semboyan ini menangkap esensi ajaran tantrayana yang mencapai puncak perkembangannya selama pemerintahan jadi ini juga bukan bukan yang alasan utamanya teman-teman ya pemerintah Indonesia ingin menekankan pentingnya persatuan dan keragaman dua konsep yang ditangkap dengan baik oleh semboyan bineka tunggal ika jadi saya kira ini paling tepat teman-teman ya karena bineka tunggal ika itu kan artinya ini teman-teman ya beraneka satu itu yang mananya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan jadi ini ada konsep keragaman tapi dalam dalam bingkai persatuan jadi C paling tepat teman-teman ya D itu enggak tepat karena ini berusaha mempertahankan tradisi dan secara masyarakat ya ini bukan juga alasan yang paling tepat karena bineka tunggal ika secara simbolis mencerminkan idealisme dan visi pemerintah Indonesia untuk masa depan negara tersebut oke saya kira juga bagus cuman tidak lebih bagus dari adanya usur persatuan dan keragaman oke teman-teman ya ini ya namanya TWK kan pasti jawabannya benar semua tapi kita harus bisa memilih yang paling mendekati itu kan mendekati unsurnya mendekati sinonim-sinonimnya begitu teman-teman ya teman-teman yang ke-7 bahasa Indonesia mengkarakteristik keberagaman budaya etnis agama dan istiadat dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merau oke berlaku yang sesuai dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah teman-teman apa ini jadi teman karakteristiknya adalah berbeda-beda nah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu apakah yang menggunakan bahasa daerah masing-masing kurang teman-teman ya ini bahkan justru mencerminkan unsur kedaerahan ya bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya oke ini sudah bagus tapi akan lebih kepada mencerminkan kedaerahan ya tapi ini kan ditanyanya kan bagaimana menghadapi karakteristik perbedaan itu kan jadi ya yang lebih universal ya menunjukkan nasionalismenya itu ya yang saya bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama juga enggak tepat menurutnya harusnya ini daerah yang berbeda-beda gitu kan menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis akhirnya juga enggak tepat menghormati adat istiata budaya masyarakat yang ada di setiap daerah nah ini yang tepat menurutnya kita harus menghormati ini kan jawaban yang lebih general kan artinya bisa mengakomodasi wow ada adat istiata dari daerah lain dan kita harus menghormati dibandingkan dengan jawaban yang lain oke teman-teman ya bahan nomor 7 saya kira simpel untuk nomor 7 tidak tidak banyak pemikiran di sini nomor 8 teman dalam satu rapat dengan agenda pembangunan jalan kampung terjadi perdebatan sengit antara warga terkait prioritas wilayah yang perlu didahulukan dalam pembangunan jalan tersebut setiap orang menyampaikan pendapat yang diyakininya dan dipertimbangkan oleh Pak Lurah ini teman-teman ini kata kuncinya di sini pada akhirnya terjadi kesepakatan dan Pak Lurah mengeluarkan keputusan yang dapat diterima semua pihak berdasarkan ilustrasi di atas bentuk perilaku yang mencapinkan bodoh demokrasi adalah oke teman-teman fokus saja pada apa yang ditunjukkan pada soal ya ini kan setiap orang menyampaikan pendapat atau ada rapat orang-orang ngomong semuanya dan dipertimbangkan dan akhirnya diambil mufakat maka teman-teman bodoh demokrasi yang muncul adalah yang A menghargai orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda lah ini paling tepat teman-teman ya saya kira ini paling tepat karena ini demokrasi yang menghargai orang lain yang berbeda pendapat dan ini sesuai dengan konteksualnya ini ada orang setiap orang menyampaikan pendapat maku tambahan kepentingan warga yang korang ampuh saya kira enggak tepat tidak tidak ada ngomong di situ di soalnya ya menghargai perbedaan sebagai sebagai kewajiban peserta rapat oke ini bagus cuman tidak langsung to the point pada konteks soalnya teman-teman ini kan iya hanya not normatif saja ya okelah menghargai perbedaan itu baik pada rapat tapi disini kan untuk konteks soalnya dalam menghargai orang lain yang jelas-jelas sudah berpendapat dan kita mencapai mufakat jadi opsi A dan C ini lebih baik yang A daripada yang C oke teman-teman ya peluran memfasilitasi kelihatan pertemuan negara-negara saya kira juga tidak langsung ke demokrasinya menghargai pendapat orang tua karena kepengalamannya nah ini juga okelah bagus cuman tidak ketuntung poin kepada soalnya oke nomor 8 bisa dipahami teman-teman ya nomor 9 ini UUD berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pasal 27 ayat 3 dan pasal 31 setiap berdasarkan negara memiliki hal dan kewajiban untuk ikut setelah dalam upaya pembelaan dan pertahanan keamanan negara peran masyarakat dalam menjalankan amanah UUD di atas adalah oke teman-teman ini bila negara lagi ya terkait dengan UUD nya kita cek teman analisisnya ya masyarakat selanjutnya hanya terlibat dalam upaya peradana fisik ya karena ini adalah inti dari pembelaan negara saya kalau tepat ya karena selain selain fisik itu kan juga ada profesi ya saya kira ini nggak tepat masyarakat yang tidak dapat melaksanakan kewajiban bila negara mereka melalui berbagai cara tidak terbatas pada tindak fisik namun juga dalam partisipasi politik dan kontribusi profesional sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka nah ini tepatan punya selain TNI ya pelatihan militer kita akan juga ada kewajiban bila negara sebagai pendidikan kewarganegaraan kan nah itu dalam bentuk partisipasi politik juga bisa dan juga pengabdian sesuai profesi nah jadi masuk teman teman-teman ya ada empat ya unsur bila negara itu TNI kemudian ada pelatihan militer ada profesi dan pendidikan kewarganegaraan oke pantau ya nama C kenapa salah ya masyarakat tidak perlu terlibat secara langsung nih setelah dari kaliman sudah jelas keliru teman-teman ya karena tugas ini tanggung jawab pemerintah dan militer ya tepat masyarakat seharusnya membatasi ya partisipasi mereka dalam pemilihan negara hanya pada tanah politik ke tempat juga masyarakat tidak memiliki peran dalam pemilihan negara ya tidak memiliki juga nggak tepat ya karena konsep pemilihan negara hanya relevan untuk institusi seperti militer dan perintah oke paham teman-teman nomor 9 ya ini intinya lebih kepada bagaimana pilihan negara itu sendiri ada empat ya teman terakhir pada hakikatnya pada hakikatnya Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ya fungsi filsafat Pancasila dalam hubungannya terhadap ideologi-ideologi yang berkembang di dunia adalah oke teman fungsi Pancasila ya mungkin ini falsafat Pancasila ya bagaimana kaitannya dengan ideologi di dunia saya kira jelas yang A teman-teman ya sebagai penyaring ideologi asing yang masuk dan berkembang di Indonesia yang B sebagai identitas ideologi sudah bangsa saya kira nggak tepat teman-teman ya sebagai pembanding intara ideologi yang berkembang di Indonesia dan di negara lain juga tidak seperti itu untuk maknanya sebagai wahana perpaduan ini malah dipadu nih ya antara ideologi yang berlaku di masing-masing negara nggak tepat karena kita punya ideologi Pancasila teman-teman ya kita nggak nggak bisa memadukan dengan yang lain sebagai bentuk penyatuan antara ideologi dengan filsafat juga ya bagus cuma tidak tepat jadi yang tepat adalah yang C ini lebih implementatif dan lebih cocok dengan fungsi falsafat Pancasila ya ini sebagai penyaring ideologi asing Oke teman-teman ya 10 soal yang menjadi bahasan yang ringan bagi teman-teman ya sambil menunggu menunggu ujian yang masih sarapan ngopi-ngopi dulu gitu kan semoga teman-teman ya diberikan kelancaran wis pokoknya tenang saja saat tes tidak usah gerogi tidak usah gugup nanti pasti dapat hasil yang terbaik kalau teman mengejakannya dengan tenang dan jangan lupa berdoa teman-teman ya sarapan juga jangan lupa harus diisi penuh energinya teman-teman ya wis intinya siapkan mental siapkan fisik dan siapkan rohaninya ini penting teman-teman ya kemampuan awal bila negara harus ditunjukkan saat menghadapi tes oke teman-teman ya selamat berjuang good luck baik untuk teman-teman ya mungkin kita ketemu lagi pada video yang lain ya saya akhiri salam wabarakatuh hai 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 Terima kasih.